selamat menikmati 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 Jalur fungsional Tolbocimi tahap 2 ini Namun di hari Senin ini terpantau Sudah lengang ya ataupun Tidak terlalu banyak kendaraan Yang memasuki Jalan Tolbocimi seksi 2 ini Oke sekarang Kita akan kembali lagi Ke area simpang susun Tolbocimi seksi 2 Dan jika waktu masih memungkinkan Kita akan terus melaju ke Area kampung Ciwarung Desa Cibunar Jaya Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi Sebagai informasi Untuk lokasi Yang belum tuntas Ataupun masih dikerjakan Pertama berada di sekitar Jembatan Manggis Hilir Desa Benda Kecamatan Cicuru Kabupaten Sukabumi Kemudian Di titik yang kedua berada Di sekitar area kampung Kabupaten Kaung Desa Nangerang Kecamatan Cicuru Kabupaten Sukabumi Di area tersebut Hanya tinggal sedikit lagi Badan jalan yang Belum dilakukan Pengecoran Ataupun Pembatonan Di lokasi Ataupun di titik yang ketiga Berada Di area jembatan Purwa Sari Cicuru Nah di area jembatan Jembatan Purwa Sari Cicuru Mungkin itu hanya tinggal Finising Dan sebagian Pengecoran Ataupun Pembatonan Pembatas Dan di titik yang keempat Berada di area Lembah Kampung Cijawa Itu badan jalan dari Arah Sukabumi Yang mengarah ke Bogor Belum dilakukan Full Pembatonan Sedangkan Untuk badan jalan Yang dari arah Bogor Mengarah Sukabumi Alhamdulillah Sudah bisa dilintasi Ataupun sudah bisa Dilewati Karena pembatonan Sudah tuntas Dan di titik terakhir Tadi Yaitu di area Kampung Sekar Sari Desa Munjul Ataupun nantinya Jalurnya akan menuju Ke arah Sukabumi Maupun Tolbo Cimi Sisi 3 dan 4 Oke sekarang Kita berada lagi Di area Gerbang Tolbo Cimi Tahap 2 Coba nanti Kita akan Mundur ya Ngambil footage Mundur Sambil menghadap Ke area Jembatan Exit Bocemi 2 Parung Kuda Seperti inilah Pemandangan Di sekitar Area gerbang Dan area jembatan Exit Bocemi 2 Parung Kuda Terlihat ya Kendaraan Tidak terlalu banyak Seperti di hari kemarin Karena sekarang Sudah masuk hari kerja Insya Allah Untuk Arus mudik Idul Fitri Tahun 2023 Jalan Tolbo Cimi Sisi 2 ini Kemungkinan ya Sepertinya sudah Bisa diresmikan Dan sudah bisa digunakan Kedua jalur Maupun Kendaraan Besar Karena memang ini Konstruksinya sudah hampir tuntas Seperti inilah Kondisi Di sekitar area Gerbang Dan juga area Jembatan Yang di depan sana Area jembatan Exit Bocemi 2 Parung Kuda Dan sekarang Kita akan turunkan dulu Ketinggian Sambil mundur Ke area Simpang Susun Tolbo Cimi Tahap 2 Tidak lupa Saya ucapkan Terima kasih Kepada para subscriber Di channel youtube Eduard Widodo Atas Masukan dan sarannya Dan juga selalu Memotivasi Channel youtube Eduard Widodo Agar Lebih semangat lagi Untuk Berbagi informasi Saya ucapkan Terima kasih Yang sebesar-besarnya Mudah-mudahan Kita semua Selalu dalam Melindungan Allah Subahunah Wa Ta'ala Diperlancar Di segala urusannya Dipermudah Juga Di dalam Usaha Ataupun Mencari nafkah Untuk keluarga Oke sekarang Drone Mundur Ke area Simpang Susun Tolbo Cimi Tahap 2 Nah nanti Ketika jalan Tolbo Cimi Tahap 2 Ini sudah Diresmikan Ini jalur yang Paling kanan Itu nantinya Akan digunakan Dari arah Parung Kuda Menuju Ke arah Bogor Maupun Sukabumi Sedangkan kedua jalur Yang di bawah Underpass ini Itu dari Arah Bogor Yang keluar Menuju Parung Kuda Dan sebaliknya Dari Parung Kuda Yang akan masuk Ke Tolbo Cimi Seksi 3 dan 4 Ataupun ke wilayah Sukabumi Nah kedua jalur Yang berada di Underpass Bawah underpass Coba kita Arahkan Sedangkan Jalur yang berada Di atas Underpass Itu dari Arah Sukabumi Menuju Bogor Maupun sebaliknya Nah ini yang Bundaran tadi ya Dari exit Menuju Ke Sukabumi Nah arah Kedepan sana Menuju ke arah Bogor Maupun ke arah Jakarta Nah seperti ini ya Pemandangan yang disuguhkan Di sekitar area Simpang Susun Tolbo Cimi Tahap 2 Jadi pemandangannya Sangat indah Sepanjang Main roll Tolbo Cimi Tahap 2 Mulai dari Desa Benda Sampai Ke Sunda Tanggal 2 Januari Tahun baru Tahun 2023 Apolomok kendaraan Semakin menurun Yang memasuki Jalan Tolbo Cimi Sisi 2 Ini Pemandangan yang sangat epic Di sepanjang Jalur Tolbo Cimi Tahap 2 Dan banyak sekali Perkebunan warga Karena mayoritas Para petani Di wilayah Kecamatan Ciambar ini Petani singkong Ataupun petani sampuk Karena untuk sawah Sudah semakin jarang Ditemui Mungkin dikarenakan Untuk mata airnya Yang Susah Ataupun kesulitan Para petani Mengaliri Untuk sawah Seperti halnya Sekarang saya take off Di sekitar Kebun warga Kebun singkong Nah terlihat Di bawah kita Ini baru Baru ditanam Jadi belum menghijau Perkebunan singkong Nah dari sini Kita akan menyaksikan Nah terlihat Di bawah underpass Kendaraan Dari arah Exit Bocemi 2 Parungkuda Yang menuju Ke arah Bogor Maupun ke arah Jakarta Jadi kedua jalur Nantinya Ini kan Baru fungsional Jadi hanya satu jalur Yang digunakan Nantinya ketika Jalan Talbaci Mesir Kedua ini Sudah Diresmikan Kedua jalur Yang di bawah underpass Yang di depan sana Itu dari Bogor Yang keluar Menuju Exit Parungkuda Dan sebaliknya Dari Parungkuda Yang menuju Ke arah Sukabumi Dengan melewati Bundaran ini Yang nantinya Akan masuk ke Jalur yang atas Ataupun ke arah Talbaci Mi Seksi 3 dan 4 Kita doakan Semoga Pembangunan Jalan Talbaci Mi Seksi 2 ini Dapat berjalan dengan lancar Sesuai yang direncanakan Sesuai yang diharapkan Serta para pekerja Selalu diberikan Kesehatan Keselamatan Dan juga Kelancaran Tidak lupa Kita ucapkan Terima kasih Yang sebesar-besarnya Kepada pihak Pengembang Yaitu PT Waskita Karya Presero Bersama tim Yang terus Memaksimalkan Pengerjaan Kontruksi Jalan Talbaci Mi Seksi 2 Sampai hari ini Sudah bisa Difungsionalkan Dan ini Merupakan hari terakhir Jalur fungsional Talbaci Mi Tahap 2 Tepatnya Arus balik Dari arah Parungkuda Menuju ke arah Bogor Oke mungkin saya cukupkan Sampai disini dulu Untuk liputan hari ini Mohon maaf Apabila masih banyak sekali Kekurangan Di dalam penyampaian Maupun dari cara Pengambilan gambar Akhir kata Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Gak minggu